untuk membuktikan apakah sepeda motor yang tidak bisa stater ataupun kerusakan pada akhirnya ditambahkan dengan dua elko ini apakah bisa atau tidaknya ternyata hasilnya oke teman-teman ini adalah dua elko dengan ukuran 6840 volt dua elko ini akan saya buat membantu pada akhir motor yang mengalami drop ataupun akhir shock jadi pemasangan seperti ini teman-teman ini adalah elko bekas dari power amplifier ini adalah kabel ya nanti akan diparalel ke bagian dua elko untuk kaki positifnya disini nah seperti ini yang kedua ini adalah bagian dua elko kaki negatifnya pun cukup paralel saja teman-teman di paralel ya bukan seri tapi di paralel jadi untuk dua elko ini sudah jadi ya teman-teman pastikan untuk tanda negatifnya ada di strip sini teman-teman ada strip putih ini adalah negatifnya kalau yang tidak ada adalah bagian positifnya ya oke sudah jadi tinggal pasang di bagian aki sepeda motor oke teman-teman ini akan saya coba tes terlebih dahulu sebelum saya pasang untuk bagian elko ke aki motor biar kalian tahu dan tidak gagal paham ini hanya sebatas gambaran untuk membuktikan untuk starter sepeda motor ini bisa kuat untuk mengangkat aki yang sudah sudah suak ya ataupun sudah mengalami rusak ya oke kita coba atas dulu teman-teman nah kita coba saya coba nyalakan statornya saya nggak kuat ya nggak kuat jadi untuk sepeda motor ini tidak bisa stator ya teman-teman untuk aki nya tidak kuat mengangkat dan akan saya coba bongkar di bagian aki motor disini kita coba dulu membongkar tinggal saya pasang untuk elko nya ini ya pastikan untuk pemasangannya kalian harus paham ya teman-teman harus lihat video ini agar kalian tidak salah pasang kalau sekali pasang untuk kabel dari negatif antara positifnya itu dipastikan elko akan meledak ya jadi langkah yang pertama ini kabel yang warna merah adalah bagian dari positifnya kalian lihat di warna merah ini di bagian aki nya kita tinggal pasang saja teman-teman kita coba tes kita coba masukkan kesini kita coba sini ya dimasukkan nah seperti ini satunya juga sama untuk kabel warna hitam untuk negatifnya pasang sini pasang sini nah ini nyalakan ini belum saya matikan untuk bagian on off untuk kontaknya oke teman-teman jadi seperti ini tinggal saya coba ya teman-teman tinggal saya coba tes ya ini akhirnya disini saya coba nyalakan teman-teman nah nah terbukti bahwa kalau motor seharian belum panas ataupun belum di charger ya dia tidak bisa kuat ngangkat nah dia tidak kuat teman-teman nah jadi terbukti teman-teman bahwa untuk sepeda motor ini saya buat ataupun tambahkan sebuah 2 elko ukuran 6840 volt dalam posisi ataupun dalam kondisi sepeda motor seharian penuh tidak nyala ya ataupun tidak terpakai selama sehari jadi saya coba tambahkan untuk elko nya ternyata hasilnya saja tidak bisa oke kita coba lihat untuk tegangan voltasenya teman-teman nah sekarang kita coba cek untuk tegangan di saat motor di start menggunakan starter apakah untuk tegangan 12 voltnya ini mengalami drop atau tidaknya ya teman-teman nah dia menunjukkan angka 12 volt ya teman-teman oke kita coba untuk start motornya nah dia turun teman-teman lihat ya nah dia turun saat starter dia tegangan turun jadi 9 volt nah lihat ya lihat 12 volt kembali nah kalian bisa lihat sendiri teman-teman suaranya jadi seperti ini teman-teman saya hanya sebatas gambaran saja membuat video untuk membuktikan apakah sepeda motor yang tidak bisa starter ataupun kerusakan pada akhirnya ditambahkan dengan 2 elko ini apakah bisa atau tidaknya ternyata hasilnya nih tidak bisa karena apa ini sengaja saya bubuk-bubuk tutorialnya di saat sepeda motor seharian tidak nyala ini sengaja motor seharian tidak dinyalakan untuk mencoba agi yang sudah shock ini ataupun ditambahkan menggunakan sebuah elko tapi hasilnya tidak bisa kuat starter untuk sepeda motornya semoga untuk tutorial kali ini bermanfaat buat semuanya dan terima kasih selamat menikmati